Intro Berjumpa kembali teman-teman dimanapun teman-teman berada Pada saat ini saya akan melakukan penyemayan penif timun menggunakan potray Untuk medianya yang saya gunakan yaitu tangkau sawit yang sudah busuk seperti ini Sama seperti kemarin dalam saya menyemai benih cabai Saya juga menggunakan media jenis ini Untuk benih timunnya saya menggunakan benih timun mereknya Mira dari Pertiwi Untuk harganya sekitar Rp65.000 Pertama-tama langsung saja media ini akan saya tabur Di permukaan potray seperti ini Dan kemudian saya letakkan benih timun di atasnya Dan saya tekan menggunakan terunjuk Untuk benih terlebih dahulu ditabur menggunakan antrakol Secukupnya guna menghindari pembusukan di saat benih mulai ditancapkan Dalam pembenaman benih diusahakan tidak terlalu dalam ya teman-teman Hanya sekitar 5 mili atau setengah senti Dan dilanjut dengan menabur benih menggunakan media tadi sampai benih tidak terlihat Langkah selanjutnya yaitu menyiramnya menggunakan antonik Untuk dosisnya saya gunakan 2 tutup per 16 liter air atau satu tengki ini Dan dilanjutkan dengan menyeprainya secara perlahan seperti ini Untuk setelan nozzle usahakan berkabut agar benih tidak buyar Langkah selanjutnya yaitu pengoponan Fungsi dari pengoponan ini adalah untuk mempercepat proses perkecembahan benih Dan dalam proses ini putre disusun secara bertumpuk Tanpa tumpang tindih jadi menyilang Seperti ini Langkah selanjutnya yaitu menutup semayan ini menggunakan terpal Dan dilakukan pengoponan selama 40 jam Dan ini adalah penampakan Setelah 40 jam atau 2 hari setelah semai Nampak masih banyak yang belum tumbuh atau tidak rata Jangan khawatir teman-teman bisa langsung menyiramnya Jika permukaan semayan ini mengering Dan ini adalah penampakan Benih setelah 3 hari semai Nampak sudah biar atau sudah Nampak semua yang sudah tumbuh Dalam proses ini usahakan benih terkena sinar matahari Agar benih tidak terlampau tinggi Sehingga tidak menyusahkan saat penanaman nantinya Setelah benih berusia 4 hari setelah semai Teman-teman bisa menyemprotkan menggunakan pospat cair Guna untuk mempercepat pertumbuhan akar Untuk dosis pospat cair Saya gunakan 30 ml per 16 liter air Atau 2 ml per liter air Dan ini adalah penampakan benih timun Berusia 5 hari setelah semai Pada masa ini Teman-teman bisa langsung menyemprotkan pupuk Menggunakan NPK 18 Saya menggunakan neokristalon dari Pak Tani Untuk dosisnya saya gunakan 30 gram per 16 liter air Saya larutkan menggunakan gayung Dan saya masukkan ke dalam tangki Dan saya semprotkan pada benih Untuk dosisnya larutan neokristalon Dalam 16 liter air Di tangki ini saya semprotkan Pada benih timun sekitar 6.000 batang Dan ini adalah penampakan benih Setelah 8 hari setelah semai Ini sudah siap tanam Terlihat akar sudah terbentuk Dan mudah dicabut dalam putrai Ini saya dalam proses penanaman Itu kakak saya sedang menanam Demikian video dari saya Like jika teman-teman suka video ini Jangan lupa subscribe Dan sampai jumpa Sub indo by broth3rmax